Kemudian yang kedua adalah sistem parlementer Sistem pemerintahan parlementer ini cirinya adalah adanya seorang perdana menteri Jadi selain ada presiden juga ada perdana menteri Parlement memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan sistem parlementer Yang mengangkat perdana menteri itu juga adalah parlement Parlement memiliki wawenang dalam mengangkat perdana menteri dan bisa menjatuhkan pemerintahan Yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya Posisi presiden sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri adalah kepala pemerintahan Jadi terbagi dua Kalau dalam sistem presidensial presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Tapi kalau dalam sistem parlementer presiden itu hanya kepala negara Hanya acara-acara seremoni simbolis ya Menerima duta besar misalnya menerima kepala negara lain gitu Nah tetapi dalam mengurus pemerintahan itu sepenuhnya dilakukan oleh perdana menteri Bahkan perdana menteri itu untuk di dalam negeri jauh lebih kuat dibanding dengan presiden Nah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer itu apa? Pertama parlemen menjadi pemegang kekuasaan Pemegang kekuasaan realnya parlemen Karena presiden dan perdana menteri itu ada dalam kekuasaan parlemen Artinya apa? Artinya penguasa realnya itu partai-partai yang ada di parlemen gitu Di Inggris misalnya yang sistem parlementer itu kekuasaan ada di parlemen Perdana menteri ataupun presiden Di Perancis misalnya ada perdana menteri ada presiden Itu dua-duanya di bawah kekuasaan parlemen Negara dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan Dan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja Presiden atau raja Kalau dia tidak ada presiden Maka ada raja seperti di Inggris ya Kepala negaranya itu raja, ratu Sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri Perdana menteri Inggris Nah kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif Sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang Perdana menteri memiliki hak prerogatif Yaitu hak istimewa Tapi jangan lupa perdana menteri pun itu bertanggung jawab kepada parlemen Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Jadi sebenarnya penguasa real dalam sistem pemerintahan parlementer itu adalah legislatif Menteri-menteri bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif Bayangkan, menteri-menteri pun selain bertanggung jawab kepada presiden Dia bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif Itulah kuatnya sistem parlementer Dan itu perbedaan dengan sistem presidensial Kalau dalam sistem presidensial Seorang pejabat eksekutif itu sangat kuat dan tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen Sedangkan dalam sistem parlementer Kekuasaan eksekutif itu bisa dijatuhkan oleh parlemen Kekuasaan eksekutif itu bisa dijatuhkan oleh parlemen